Hai dan Forensi kan biasa kan kalau mau presa ini kan saya tekan gini kan tekan supaya lambungnya ketekan keluar hawa kan saya gini saya nggak nyium nggak nyium sama sekali saya nih ya saya kan dosen cyanida selama 30 tahun kalau saya enggak di mahasiswa lagi otopsi saya masuk sama otopsi cyanida tuh saya bilang sama sesak apa dokter berani ngomong dokter cyanida siung cium baunya itu melihat cyanida itu sendiri saya penelitinya saya yang nelitik ampun bos saya melihat dokter yang menelitinya batis cyanida pernah lihat orang mati selain Mirna yang di luar-luar sana yang mati karena cyanida juga pernah lihat secara langsung juga dan saya yang neliti juga orang Indonesia berapa persen tuh yang nggak bisa cium ada 16 persen yang bisa cium berarti anak empunya cyanida ya enggak makanya Kak kalau begitu kalau saya seafal luar kepala Oke pas tetepkan konsium nggak ada bau nggak ada bau jadi saya yakin yakin itu depan cyanida dokter lapornya long apa ke penyidik atau kemana gitu gara-gara itu saya dipanggil sama polisi di BAP semua di FAP itu orang naman jenasa di BAP saya di BAP di BAP kenapa katanya dokter melakukan formalin saya bilang ceritanya jadi saya nggak bisa disalahkan kan surat kematian ada polisi yang nyuruh aturan dari dinas udah dong dan saya bilang saya berani kerjain karena saya nggak cium apa-apa kabar terkini seputar Jessica Wongso yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena terlibat dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan terus menjadi perhatian masyarakat pengacara Jessica Kumala Wongso baru-baru ini membongkar beberapa aspek tentang kondisi kelainnya yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik Jessica Wongso dikenal oleh banyak orang karena kasus kontroversialnya yang terjadi pada tahun 2016 ia dituduh meracuni sahabatnya Wayan Mirna Salihin dengan minuman beracun di sebuah cafe di Jakarta kasus ini menjadi perhatian nasional dan mendapatkan liputan media yang luas pengacara Jessica Wongso Oto Hasibuan menggambarkan kelainnya sebagai seorang wanita yang memiliki persona tersendiri Jessica adalah sosok yang cantik dengan senyuman yang menawan banyak yang tak tahu bahwa dibalik itu semua dia adalah seorang yang tenang ungkap Oto Hasibuan namun ia juga mengungkapkan bahwa dibalik penampilannya yang cantik dan tenang Jessica Wongso mengalami momen-momen kegelapan setiap malam Jessica seringkali menangis ini adalah masa yang sulit bagi dirinya tambah ungkapan Oto Hasibuan kondisi psikologis Jessica Wongso menjadi perhatian dalam kasus ini tak sedikit yang bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi dibalik tindakan yang kontroversial tersebut pengacara Jessica berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis dapat memiliki peran penting dalam kasus ini meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak peristiwa tragis itu terjadi Jessica Wongso tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat kasus ini mengingatkan kita tentang kompleksitas dalam kasus-kasus hukum dan peran sistem peradilan dalam menentukan keadilan ketidakpastian masih mengelilingi kasus Jessica Wongso dan banyak yang masih mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dibalik tragedi itu meskipun demikian kabar terbaru tentang kondisi psikologisnya memberikan sudut pandang baru yang menarik dalam pemahaman tentang kasus ini seiring berjalannya waktu kita mungkin akan terus melihat perkembangan dalam kasus ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap hukum dan masyarakat Jessica Wongso dengan senyuman cantik dan ketenangannya yang tersendiri tetap menjadi misteri yang mengundang perbincangan dan spekulasi sejak difonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terbunuhnya Wayan Mirna Salihin kondisi Jessica Wongso tak banyak berubah ia kurus rambutnya masih panjang seperti kali pertama yang memuncul di ruang sidang kasus kopi cyanida Hidayat Bostam menyebut kelainnya tegar menghadapi hukuman 20 tahun akibat kasus kopi cyanida yang menggemparkan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 ia menyebut Jessica Wongso tegar dari luar namun dalam hatinya tak ada yang tahu tak ada yang bisa menebak semoga terhadap terdip 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 Terima kasih.